kembali lagi robot channel ia terdengar ada suara cik 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 jadi abon ini tidak rutin jadi dia kadang mencoba tidak tik 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 jadi tidak mesti tik 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 terus dan ini dari tanda rantai kampratnya agak gendor masalahnya bisa rantai kamprat rusak atau tensioner yang sudah melemah ini bisa diperbaiki dengan cara yuk mari langsung yuk mari kita banggar siapkan obengnya kita buka dulu yang sini atas ya ini pasti obengnya ini kecil bautnya ini obeng besar nih enggak punya toh banyak lari sendiri nah untuk kemudian cara selanjutnya jika ingin membuka ini ya pasti gunakan pencik 8 ini dorong ke kanan mentok ya dia macet yang dihenturkan ini dia kan enggak nekan karena kita jadi di buat macet tensioner biar kita mudah langkah selanjutnya kita pastikan versi kampratnya ini masih bakal sudah jelek dengan cara ini ini mau diperhatikan dengan sama ini kita petar ke kiri sedikit biar dia lepas nah ini tingginya ini semakin ini tinggi semakin menandakan kampratnya ini masih bagus tapi kalau dia semakin pendek misalnya segini ini contoh saja nah ini tinggal segini tanpa kita tekan segini ini tanda nya ini kampratnya sudah mulai gendor dia sudah mulai panjang dia ke bawah sini semakin ini semakin ke bawah semakin rapat dia kondisi kampratnya semakin jelek nah ini karena dia masih tinggi kondisi kampratnya masih bagus jadi yang bermasalahnya tensionernya saja motor saya ini cukup bersih untuk menaikkan tekanannya ini harus dipungkar dengan cara seperti ini putar ke kanan maksimal kemudian ini kita lepas kancingannya ini semua video saya tentang tensioner sudah habis ya ini perdana kemudian ini kita pegang seperti ini kita putar ke kiri hati-hati sampai dia mau lepas kemudian ini kita tinggalkan sedikit nah ini dia nggak mengulir kita putar ke kanan sedikit kita setengah putaran satu putaran setelah ada putarannya kemudian kita masukkan lagi goyang-goyang kenapa dia goyang-goyang biar ini ada kare ini plastiknya ini biar dia menempati ruangnya nggak menempati posisinya mentok ke kanan dia nggak bakal lari bakal lepas ya ini tinggal dipasang untuk kancingannya hidarkan dari posisi ini ya dan ini pasangnya ini nggak bisa sambungannya jangan di sini jangan di sini apalagi di sini kita ambil di tengah-tengah ini dia dicoba Oh ya setelah ini jangan dipasang fodenya Oh ya saya lupa ini tadi untuk masang ini di sebelah luar ya ini yang kelihatan nih biasanya sini ada catnya pula ini catnya yang luar itu simple dan jangan lupa tidak perlu ditopkan tidak perlu bongkar klep tensioner itu berdiri sendiri disaman tidak perlu takut nggak perlu ragu-ragu ini tinggal di kencangan kalau kencangan baut ya sesuai ukuran baut kecil ya jangan keras-keras ini aja baut besar ya keras saya ukuran dan ini dikendorkan lepas dicoba sekali lagi pen matuk dan pasang tutupnya kencangkan dicoba sudah ada suara cik-cik-cik-ciknya lagi kalau suara kotak-kotak pasti dari sini biarin saja itu karena karena kapas gadahnya kucak terlalu mah-mahnya nggak masalah tensioner sudah beres silahkan dicoba atau mau ke banknya silahkan tensioner ini jangan diganti masih bisa diperbaiki pasti bisa diperbaiki jangan kebuk-buk diganti ini mahal dan kalau yang ini diperbaiki pun sangat bisa mantap apapun tetap 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 tetap